Bismillahirrahmanirrahim kita mau buat napoleon cake yang enak banget teman-teman ini Umi pakai puff pastry instant yang sudah siap pakai ya teman-teman diamkan di suhu ruang jangan sampai beku setelah itu kita potong dua lembaran kulit puff pastrynya ini mudah banget dan hasilnya cantik juga enak Umi siapin loyang yang sudah Umi ala si baking paper kita letakkan di atas loyang kita letakkan lembaran yang satunya juga di atas loyangnya jangan terlalu berdekatan supaya nanti dia tidak bertabrakan saat dipanggang karena mengembang ya teman-teman teman-teman bisa tusuk-tusuk kulit puff pastry ini dengan garpu ini bertujuan supaya nanti mengembangnya itu tidak terlalu berantakan teman-teman tusuk semuanya satu persatu oh iya teman-teman ini Umi pakai kulit puff pastrynya merk gold french ya yang ukurannya 24x24 teman-teman bisa dapatkan di toko bahan kue terdekat di kota teman-teman sendiri atau teman-teman bisa dapetin juga di supermarket terdekat biasanya diletakkan di tempat frozen frozen food ya teman-teman ratakan semua tusukannya di seluruh permukaan kulit puff pastry disini kita membutuhkan dua lembar kulit puff pastry yang dijadikan nanti empat bagian dan ini untuk lembar yang kedua kita lakukan hal yang sama dengan seperti lembar yang pertama ya teman-teman dipotong dua dan setelah selesai kita bisa panggang di open suhu 150 derajat sampai dia mateng dan ini dia hasil setelah dipanggang ya teman-teman montok-montok banget ini juga berlapis nah teman-teman bisa tekan permukaan puff pastrynya menggunakan benda apapun yang datar Umi karena punyanya cooling rack Umi pakai cooling rack kita tekan sedikit perlahan-perlahan aja supaya dia agak kempes ya dan mengeluarkan udara yang ada di dalamnya setelah kempes seperti ini teman-teman bisa angkat dan teman-teman sisihkan dan kita lakukan hal yang sama ke lembar kedua kulit puff pastry yang kita panggang jadi disini total ada empat bagian ya kita tekan perlahan sampai dia keluar udaranya dan permukaannya lebih sedikit turun teman-teman bisa menggunakan talengan ataupun alas kue atau apapun lah yang penting bisa untuk menekan kulit puff pastry ini jangan sampai hancur ya setelah itu kita tata di alas kue Umi pakai alas kue ukuran 22 dan kita lapisi dengan diplomat krim nah Umi selalu stok diplomat krim untuk bikin cemilan-cemilan seperti ini ya dan resep krim diplomatnya nanti Umi tulis linknya di description box jadi teman-teman bisa lihat Umi sudah upload soalnya video cara membuat diplomat krim teman-teman ratakan semua permukaannya dan teman-teman lakukan satu persatu sampai 4 bagian kulit puff pastry ini selesai dialasi oleh krim diplomat kita lapis lagi kita berikan lagi krim diplomatnya teman-teman bisa gunakan lebih banyak lagi ya krim diplomatnya daripada yang Umi gunakan ini tapi kalau Umi cukup segini aja kurang lebih yang penting permukaan dari puff pastry-nya tertutupi jangan lupa cek kolom description box untuk melihat resep diplomat krim yang Umi buat ini ya Umi disini pakai diplomat krim yang rasa coklat nah teman-teman untuk bagian terakhir Umi balik kulit puff pastry-nya supaya Umi mendapati permukaan dari puff pastry yang rata setelah itu Umi kasih garnish menggunakan gula halus atau itching sugar Umi letakkan penggaris di atasnya dan Umi tabur supaya dia hasilnya lebih dramatis dan cantik teman-teman juga pasti bisa melakukan ini di rumah untuk yang bosan kekek bolu-bolu dan sebagainya teman-teman bisa coba ini untuk suguhan keluarga suguhan orang-orang tercinta dan juga teman-teman nah kita beri topping lagi menggunakan krim diplomat yang vanila untuk bentuknya teman-teman boleh bentuk apapun sesuai selera teman-teman ya dan Umi berikan taburan lagi coklat bubuk Umi disini pakai coklat bubuk merek bench drop kalau enggak punya juga enggak apa-apa ya teman-teman ini enggak wajib ini cuma untuk mempercantik tampilan napoleon cake kita dan Umi berikan lagi jeruk sun kiss kaleng atau teman-teman bisa tabur sesuai selera bisa teman-teman beri dengan taburan almond buah kiwi dan lain-lain dan kita letakkan satu cherry di atasnya masya Allah ini cantik banget teman-teman dan rasanya itu enak ya karena apa crispy dari cream puff nya puff pastri nya dan lembut dari cream diplomat nya ini teman-teman jadi suguhan atau untuk acara-acara spesial juga boleh banget teman-teman kita iris ya ini crispy lembut kalau Umi suguhinnya setelah Umi masukin ke dalam kulkas dulu jadi makin enak dimakannya teman-teman pasti bisa di rumah ikuti step by step nya yang Umi jelasin di video terima kasih untuk yang sudah menonton jangan lupa subscribe like dan komen video-video Umi selamat mencoba assalamualaikum